Cuy, kembali lagi di channel Ipanski Di video kali ini, aku akan berbagi ke kalian bagaimana cara edit Tune Vintage Dan disini aku udah dapet beberapa foto, ada 5 foto dari akun instagram atmovanreski Thanks buat Movan Reski, kalian juga bisa follow akun instagramnya Oke, kita langsung aja masuk ke tutorialnya Disini aku contohin satu foto Di bagian cahaya Pencahayaannya ini kita lewatin Kita main di bagian kontras Untuk kontrasnya, kita naikkan ke angka 20 Untuk highlightnya, aku turunin ke angka 21 Untuk bayangannya, aku naikkan ke angka 28 Kemudian di ruana putih Aku naikkan juga ke angka 6 Dan terakhir hitamnya, aku naikkan sedikit Yaitu 2 Disini, di reset ini Banyak memakan settingan di bagian kurva dan di bagian warna campuran Untuk di bagian kurva, kalian bisa ikutin caraku seperti ini Kemudian lanjut di bagian warna merah Kita buat lagi 3 titik 3 titik di tengah Atas 3 titik ini maksudnya yang tengah ini Matte tone Yang atasnya ini Buat highlightnya Untuk mengatur highlight Kemudian yang bawah ini untuk Shadow Atau fade Matte tone ini untuk Menyeimbangkan Menyeimbangkan di antara highlight dan Warna Warna shadow Kurang lebih seperti ini Kemudian lanjut di warna hijaunya Seperti ini Kemudian yang terakhir warna biru Sama di Sama Settingannya seperti warna hijau Kurang lebih settingannya seperti ini Kemudian kita lanjut di bagian efek Di bagian warna Kita langsung masuk di bagian campuran Untuk warna merah di bagian rona Aku naikkan di angka 10 Karena Model ini Menggunakan baju warna merah Jadi sesuaiin dengan Objek foto kalian masing-masing Untuk kejenuahnya Aku turunin ke angka 41 Biar gak terlalu Cerah warna merahnya Untuk luminousnya Kita biarkan saja Kemudian lanjut di bagian warna oranye Untuk oranye Bagian rona Aku naikkan ke angka 20 Untuk kejenuahnya Aku turunin ke angka Minus 10 Dan luminousnya Aku Naikkan ke angka Kurang lebih 14 Lanjut di bagian warna kuning Kita langsung Main di bagian kejenuahan Kejenuahannya ini Aku turunin ke angka Minus 45 Dan luminousnya Aku turunin sedikit Ke angka Minus 7 Lanjut di bagian warna hijau Aku ingin buat warna hijau Ini agak Warna Berwarna Kuning ya Jadi Rona nya ini aku turunin Sampai Minus 35 Untuk kejenuahnya Untuk kejenuahnya Aku turunin Sampai ke angka Minus 76 Dan Luminesnya Aku naikkan sedikit Kurang lebih Di angka 3 aja Di bagian Warna Til Rona nya ini Aku naikkan Ke angka 15 Untuk Kejenuah Aku turunin Ke angka Minus 40 Dan luminousnya Aku naikkan Ke angka 20 Di bagian Warna birunya Rona nya Aku turunin Sampai Minus 5 Untuk kejenuah Aku turunin juga Ke angka Minus 10 Dan luminousnya Aku turunin Ke Minus 15 Untuk Warna nilah Di bagian Kejenuahnya Aku naikkan Ini Aku turunin Ke Kurang lebih Angka Minus 38 Untuk Luminesnya Aku naikkan Sedikit Ke 15 Untuk Terakhir Untuk Warna Ungu nya Rona nya Aku naikkan Sampai Angka Kurang lebih 15 Untuk Kejenuahnya Aku turunin Sampai Minus 35 Dan Luminesnya Aku naikkan Ke angka 10 Sudah Seperti ini Kurang lebih Hasilnya Seperti ini Untuk Di bagian Warna Di bagian Di bagian Efek Kalian Sesuaikan Sendiri Dengan Foto Kalian Ini Kurang lebih Hasilnya Seperti ini Dan Tune ini Cocok Buat Foto Yang Khusus Buat Outdoor Kalian Juga Bisa Nyoba Buat Foto Yang Ada Di Dalam Atau Indoor Mungkin Cukup Sekian Tutorial Kali Ini Semoga Mudah Dipahami Buat Kalian Oke Thanks Cuy